Intro Halo Newsmaker Holly ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Saya Indra Molana Pekan ini Presiden Jokowi merombak susunan kabinetnya alias merisave Mulai dari mengisi pos-pos kementerian yang kosong Ditinggal menterinya karena terjerat kasus korupsi Sampai dengan mengganti menteri yang dianggap kinerjanya kurang optimal Ya meskipun resave kabinet ini adalah hak prerogatif Presiden Tapi tetap menarik untuk mencermati dan membahas tentang perombakan ini Mulai dari menkes yang bukan berlatar belakang dunia kesehatan Sampai dengan membahas nama Sandiaga Uno Yang juga merupakan penantang Jokowi saat dipilih pres 2019 lalu Selain nama Prabowo Subianto Coba kita ulas swajah Kabinet Presiden Jokowi kali ini dengan Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI Mas Adi, salam sehat selalu Apa kabar Mas Adi? Salam sehat Mas Indra Salam sehat, baik Mas Adi Mas Adi komentar dulu dong soal susunan kabinet kali ini Mungkin ya ada enam menteri yang baru ya, wajah baru ya masuk di kabinet kali ini Ya banyak hal yang saya perlu komentari Pertama dari portfolio kementerian yang diganti ya Ya Karena pergantian sejumlah kementerian ini sebenarnya tidak terlampau sesuai dengan Kecenderungan tuntutan publik yang selama 3-4 bulan belakangan ini berkembang Oh begitu ya Ya kalau dilihat percakapan media Kursus yang terjadi di ruang publik kan setidaknya ada 4 kementerian yang paling banyak disorot Oke Kemudian di bidang ekonomi Bidang ekonomi ini kan timnya begitu banyak Terutama menteri yang mampu mengeksekusi keputusan politik strategis langsung ya Yang ada di dalamnya, karena recovery juga tidak kunjung usai Yang ketiga tentu yang terkait dengan bidang ketenaga kerjaan Menteri Ketenaga Kerjaan Ini luput dari perbincangan Oh, itu menjadi sorotan di perbincangan masyarakat ya Mas Adi, menurut Mas Adi? Tahu, setelah pandemi begini kan banyak PHK Oke Banyak orang yang kemudian bertambah angkat kemiskinan Banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan Ini dimulai sebenarnya dari pelarungan nelayan kita di kapal nelayan asing itu kan Publik kemudian menyoroti kinerja tentang kementerian ini Yang ketika tentu di sektor pendidikan Mas Oh, ya betul Formulasi yang relatif bisa beradaptasi dengan cara belajar online Menteri ini seakan-akan melihat Indonesia itu hanya Jakarta dan sekitarnya gitu ya Tapi kita lihat Indonesia itu ada di Madura, ada di Papua, ada NTT Yang aksen internet itu sulit Sehingga tidak ada satu model pembelajaran yang terintegrasi Yang kemudian membuat semua orang itu nyaman belajar dari rumah gitu ya Sebentar Mas Adi Tadi kan disinggung bahwa ada luput dari perhatian Oke, tadi sempat digarisbawahi soal Kementerian Ketenaga Kerjaan ya Itu luput menjadi perhatian dari Presiden Tapi kalau Kementerian Kesehatan kan diganti nih Betul, nah itu yang saya sebut Dari empat Kementerian yang disorot ini Satu Kementerian yang 100% sesuai dengan dugaan publik Tapi Kementerian yang lain, ekonomi, ketenaga kerjaan, dan pendidikan Nyaris tidak tentu Justru ada dua Kementerian yang relatif tidak terlampau menjadi perbincangan publik Hanya muncul di akhir sehari dua hari jelang resafel Yaitu perdagangan Yaitu Dan Menteri Agama tiba-tiba di resafel Ini kejutan Kan kita melihat publik ya Dikejutkan Baru dua hari muncul Tiba-tiba mereka lah yang kena resafel Tapi semua sektor sebenarnya mesti kena resafel Tapi kenapa Menteri Agama dan Menteri Perdagangan Itu yang kemudian menjadi pertanyaan Padahal ini tidak terlalu menjadi sorotan sebenarnya Betul, agama misalnya Betul, ada isu radikalisme gitu ya Tapi kan yang dirasa langsung oleh masyarakat saat ini ya kemiskinan Sekolah juga agak ribet karena online Oh pendidikan ya Betul, terus kemudian cari pekerjaan mas Luar biasa sekarang banyak orang nganggur Itu kok luput dari evaluasi pemerintah lah kira-kira begitu Iya, betul, betul Begitupun dengan perdagangan Mungkin juga bawa pelur karena efek corona Tapi kan yang dirasa langsung oleh sore masyarakat Day to day kesulitan hidup yang dihadapi ya Cara cari makan, sekolah yang baik gitu ya Dan kesehatan Wabah corona yang terus menggila terjadi di mana-mana Kalau portfolio misalnya kementerian pariwisata bagaimana menurut Anda? Mengejutkankah? Ya termasuk yang mengejutkan Karena memang jarang diperbincangkan oleh publik Kenapa saya sebut empat kementerian ini? Karena hampir tiap hari selama empat bulan Orang ngomongnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja Jadi vocabulary memory publik itu hanya ada empat ini yang dilihat Yang lain-lain memang bobak belur Tapi karena pariwisata ini tidak terlampau signifikan Efeknya terhadap masyarakat tidak terlampau diperbincangkan Orang kan tidak mikir mau liburan Tidak mau ke bahan Tidak mau ke tempat indah Gimana mau ke tempat indah Long sukuasana pandemi semacam ini Yang berlipat ganda Harga tiket plus harga swab misalnya Tapi kalau dengan alasan itu tidak dirisafel Apakah begitu juga artinya mas? Maksudnya dengan alasan itu seharusnya tidak dirisafel Benarkah alasan begitu? Kalau saya menduga mungkin nanti akan ada resver lanjutan Yang akan dilakukan oleh presiden Jadi enam menteri yang diresafel pada bulan ini Pada minggu ini sebatas lampu kuning sebenarnya Kepada menteri-menteri lain yang sebenarnya Kerjanya itu under expectation Di luar harapan Jadi kalau di tahun kedua Enerja menteri yang sudah empat kali ini dikeluhkan oleh presiden Sudah tidak bisa diharapkan Saya kira akan terjadi resafel-resafel yang Empat kali dikeluhkan presiden ini maksudnya bagaimana? Presiden sendiri sudah pernah mengeluhkan? Kan presiden sudah empat kali marah-marah dan curhat Kalau menterinya tidak bisa bekerja ekstra ordinary di tengah pandemi Padahal anggaran berlimpah Kemudian resafel yang dibuat begitu gampang oleh presiden Saya menghitungnya sudah empat kali presiden ini Itu terkait menteri-kementerian tertentu tidak itu? Atau hanya marah secara umum saja itu? Pertama ada kementerian yang secara umum Presiden mengatakan hampir semua menteri Saya mengutip langsung ini Hampir semua menteri Tidak bisa bekerja secara ekstra ordinary Tapi perlahan belakangan itu Dia menyebut misalnya Di kementerian pendidikan Ekonomi Itu anggaran yang tidak terserap Padahal dananya banyak Itu anggaran yang diberikan oleh presiden Tapi sekali lagi mas soal resafel itu kan Mengandung begitu banyak misteri Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu Betulkah demikian? Betulkah demikian mas Hadi? Hanya presiden dan Tuhan yang tahu? Walaupun kalau rumusnya adalah hak prerogatif presiden Tapi dalam sistem pemerintahan koalisional Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu Plus ketua umum-ketua umum partai Plusnya gak dilanjutin tadi mas Hadi Kalau gak ditanya saya tidak akan ngomong gitu Oke mas Hadi Nah sekarang katakanlah tadi mempertanyakan Portofolio kementerian yang seharusnya diganti Tetapi tidak begitu ya Tadi kan disebutkan Walaupun kalau kesehatan masuk Tapi pertanyaan lanjutannya adalah Dari kementerian kesehatan ini Bagaimana pendapat mas Hadi secara Menganalisisnya ketika ditempatkan Seseorang yang sosoknya Bukan berlatar belakang kesehatan begitu Kita tidak mempertahankan ini Boleh atau tidak boleh Benar atau tidak benar Bukan tetapi Bagaimana kira-kira menganalisis ini? Ya kalau dilihat kecenderungannya Memang cukup lebih Memilih menteri yang dinilai Mampu melakukan satu Eksekusi politik strategis di tengah pandemi Tidak sempur membutuhkan orang yang basic knowledge-nya Itu sesuai dengan kementerian mas Menteri kesehatan itu tidak harus dokter Tapi yang dibutuhkan adalah Menteri yang bisa Mengorganisir semua potensi kesehatan yang ada Kan diri-diri-nya pasti ngerti tentang kesehatan dong Tapi yang dibutuhkan adalah Menteri yang tidak banyak bicara Tapi dia membutuhkan keputusan-keputusan strategis Di tengah pandemi semacam ini Terutama untuk menyerap anggaran Bikin regulasinya Yang penting mitigasi terhadap pencegahan Corona itu bisa dilakukan secara maksimal Kalau melihat stylenya Itulah Jokowi saat ini Menteri yang tidak terlampau banyak berdiskusi Tidak terlampau banyak berwacana Tapi menteri yang bekerja Bekerja, bekerja dan eksekusi Itulah jawaban sebenarnya Dari menteri yang baru ini Itu yang saya tangkap secara umum Artinya menteri pekerja Bukan menteri yang berdiskusi Jadi maksudnya Pak Terawan kebanyakan diskusi sebelumnya Mas Hadi, jangan-jangan begitu Kelihatannya begitu Tidak bisa mengeksekusi Dan menerjemahkan keinginan Presiden Kan berapa kali sudah marah-marah Terutama di bidang kesehatan yang cukup banyak kan Sektor yang perlu diserap anggarannya Termasuk regulasi kemudahan yang perlu dibuat Nah Pak Budi ini sebenarnya Adalah jawaban dari kemarahan Presiden Ketika misalnya soal serapan anggaran itu rendah Di bidang kesehatan Juni Lang Itu pertama kali Presiden marah di depan para menterinya Pak Budi ini tinggal bisa Buktikan dengan kinerja Apakah kepercayaan ini bisa dibayar Dengan tunai gitu ya Dengan kebijakan-kebijakan yang Beradaptasi di tengah pandemi semacam ini Yang kedua Menteri ini adalah sepertinya dibutuhkan sebagai I.O. Dia mengkapitalisasi sumber daya kesehatan yang ada di kementeriannya Meninergikan kelompok-kelompok yang bisa kemudian disinergikan Sebagai upaya untuk menanggulangi Corona ya Ini all in sebenarnya Mas Tapi sekali lagi itu yang saya bilang Bahwa utuh menteri yang bekerja Yang berani mengeksekusi keputusan-keputusan strategis Out of the box gitu ya Tidak terlampau memperdulikan hal ikhwal Yang sifatnya substansi Yang penting berguna bagi penanganan Corona Disitulah kemudian menteri itu dipercaya Out of the box begitu ya Tapi kan bukankah memang sejak awal di periode kedua ini Pak Jokowi juga banyak menerapkan out of the box itu Misalnya di kementerian pendidikan Dipasanglah sosok yang mungkin latarnya bukan di bidang pendidikan Walaupun sekarang tidak menjadi salah satu pos yang dirombak Atau dirisafel gitu Tetapi ketika menjadi sorotan Dan kemudian presiden sendiri sempat marah Artinya kan memang ada kekurangan disitu Pertanyaan saya selain itu juga tentang ini Mas Adi Apakah tidak terlalu beresiko Kalau menterinya sendiri tidak mengerti tentang Apa terkait dengan bidang kesehatan ini Pandemi ini kan memang hal baru Yang juga semua dunia sendiri sedang bingung Begitu kan bagaimana menghadapi ini Tidak dalam waktu dekat Walaupun mungkin secara eksekusi Cepat ketika melakukan ada eksekusi-eksekusi Tapi kan seorang menteri kesehatan Kalau dia tidak mengerti tentang kesehatan Terus masukannya dari mana nih Apakah itu cukup dari misalnya Apa namanya Tim ahli atau tenaga ahli dan lain sebagainya Ya disitulah kemudian disorotnya Mas Indra Menterian-menterian yang tidak sesuai dengan kapasitas dan background knowledge Nah itu menjadi pertanyaan penting Saya menyebutnya ini sebagai satu perjudian yang cukup luar biasa yang dilakukan Kalau hati dan pikirannya tidak in charge di kementerian itu Kan agak susah sebenarnya untuk mendinamisasi kementerian Nah begitu Menteri ini bisa mengeksekusi keputusan-keputusan strategis Kalau bangunan umum terhadap satu kementerian saja tidak paham Itu perkara rumit Kalau menkes sebelumnya yang dikeluhkan misalnya Tidak mampu mengorganisasi semua eksponen yang terkait dengan kesehatan Puskesmas, rumah sakit, ada ikatan dokter dan lain-lain Nah kalau kementerian ini tidak ngerti tentang style bagaimana cara kerja kesehatan dalam dunia pandemi Tentu itu yang saya sebut sebagai perjudian yang cukup luar biasa kepada Pak Jokowi Perjudian ini berarti ya sebenarnya Satu sisi cukup percaya dengan Menteri Kesehatan yang baru bisa mengeksekusi Out of the box keputusan politik yang strategis di tengah pandemi gitu ya Tapi di sisi yang lainnya Menteri ini tidak memiliki background kesehatan Kan disitu pertaruhannya Makanya ke depan untuk mengamputasi tudingan-tudingan ini semua Maka kerja yang efektif adalah jawaban dari semua itu Salah satunya apa? Mampu melakukan mitigasi terhadap pencegahan Corona Mas Sekarang kan pencegahan terhadap Corona susah untuk dilakukan mitigasi Kerumunan masih terjadi di mana-mana Kasih pengembangan HRS janganlah terjadi terulang gitu ya Sudah ada dua gubernur dipanggil, Kapolda dicopot Bahkan ada sampai yang menjadi tersangka gitu Maksud saya adalah soal pencegahan ini penting dilakukan oleh Menteri Termasuk juga supply soal alat-alat logistik kesehatan yang Sampai sekarang tidak merata Saya kebetulan tinggal di Tangsel Tapi tidak ada satupun rumah sakit daerah yang bisa dijadikan Sebagai rujukan untuk melakukan tes rapid swab Atau orang yang terkena Corona Kita slow sebelahan dengan Jakarta Belum lagi di ujung berungsana Ujung timur, ujung pulau barat di Indonesia Yang memang sama sekali sangat minim Hal-hal yang semacam ini tentu butuh kementerian yang Hati dan pikiran yang ngerti betul tentang Anatomi dan struktur cara kerja kesehatan itu Makanya di berbagai kesempatan saya selalu ngomong Menteri yang tidak sesuai dengan portfolio background akademiknya Ini sebenarnya menjadi perjudian bagi Presiden Menteri ini dipercaya bisa out of the box Tapi yang bersamaan gimana mau out of the box Kalau pikiran style-nya tidak ada di situ Kita tunggu ke depan Apakah sesuai dengan harapan Presiden? Oke kita sudah bicara soal Menteri Kesehatan Apakah ini juga karena backgroundnya juga Wakil Menteri BUMN sebelumnya ya Pak Budi Gunadi Sadikini ini Apakah ini kaitannya dengan belanja vaksin dan lain sebagainya Kira-kira Mas Adi? Kalau diringku secara sederhana Mas Pernah kementerian baru ini saya Membungkusnya jadi dua hal Pertama murni sebagai stimulus persoalan ekonomi Maka orang yang dinilai punya dan ahli di bidang ekonomi jadi menteri Sekalipun tidak terlampau dengan stylenya Dia ditaruh di menteri Pariwisata, pari krab Betul dan di pari krab ya Orang berharap, Presiden berharap Pariwisata kemudian berdenyut Kemudian UMKM kreatif ini bisa muncul di daerah kan Itu berharap betul Artinya undang-undang cipta kerja itu Ada orang yang menerjemahkan pada level kementerian Jadi ini Bahwa kesehatan ini kan tidak melulu tentang vaksin Tidak melulu tentang sakit dan sehat Tapi bisnis ya Bisnis dalam arti bagaimana mendinamisasi sektor ekonomi di bidang kesehatan Yang ini bisa menambal kekurangan-kekurangan kita Selama penanganan corona ini yang dianggap tidak maksimal oleh kementerian selanjutnya Artinya di semua sektor kementerian Butuh orang yang ahli ekonomi Jadi sektor dalam bidang ekonomi Sehingga tugas kementeriannya berjalan Tapi tugas ekonominya juga bisa berjalan Itu kalau dibiarkan secara rata-rata Yang kedua Ada faktor di bidang agama Ternyata Pemerintah Jokowi menganggap Urusan radikalisme itu penting di saat sekarang Bakal kemudian mengembalikan NU kepada hitohnya Menterinya dari kemudian dari Banser dan dari NU Yang siap mengembalikan kelompok-kelompok radikal gitu ya Bukankah ini sustru akan rentan Ini saya juga ingin tanya ke lompat ke soal menteri agama itu loh Apakah memang karena soal kelompok radikal saja Dan ini menjadi seolah seperti tanggung jawab dari kementerian agama gitu Mas Hadi Ya dua hal itu yang saya tangkap Mas Menteri agama yang baru ini Satu Selain siap bertanding secara ide Siap itu head-to-head langsung dengan kelompok-kelompok radikal Cuma sekali lagi Stylenya memang harus dirubah Dulu mungkin bukan pejabat negara Jadi gagah-gagahannya Ini catatan penting ini ya Mas Hadiya berarti ya Catatan penting ini berarti ya Stylenya dulu waktu sebagai ketua Ormas Enggak ada soal gagah-gagahan Enggak ada soal gaya-gaya Samson gitu ya Enggak ada soal gaya-gaya seperti jaga tembung Siap tempur dan seterusnya Sekarang menteri, pejabat publik Harus meletakkan semua kepentingan di atas segala-galanya Kalau ada yang beda pendapat, beda mashab Tentu cara-caranya persuasif dong Tidak kemudian tantang-petantang gitu ya Merepentasikan satu suasana batin yang bisa diterima oleh berbagai kalangan Karena sekali lagi ini yang disebut sebagai pertaruhan mas Jangan sampai gitu Menteri baru ini justru menimbulkan persoalan-persoalan baru gitu ya Mas Hadi Ya, Mas Hadi Bukankah semangat yang tadi dianalisis oleh Mas Hadi Tentang sosok yang dianggap tegas dan berani head to head Dengan kelompok yang katakanlah radikal tadi itu misalnya Itu justru dipraktekan atau diwujudkan ketika Presiden Jokowi memilih Pak Farul Rozi begitu Sebagai menteri agama Yang kemudian semua bertanya loh Begurannya mantan tentara kenapa jadi menteri agama Ya analisi seperti itu juga ya Seperti yang disampaikan Mas Hadi itu Nah apakah kemudian yang mantan tentara ini dinilai gagal Untuk bisa berhadapan langsung dengan kelompok yang radikal tadi Kalau melihat Pak Farul Rozi kan Jagoannya itu sudah masalah Pak Om Merewan yang relatif jaringan pengamanan kebawahnya tidak kuat Kalau menteri yang baru ini jelas anatomi kekuatannya NU Mansar Dan jelas saat ini jadi orang nomor satu kan di lingkungan Mansar Saya sebut bahwa selain narasi politik kebangsaan keagamaan yang terbuka Akan diperjuangkan ke depan Ingat menteri agama juga ini adalah sosok yang jagoan gitu ya Siap gebuk siapa saja yang dianggap radikal dan merongrong NKRI begitu Itu apa? Ada menteri baru dari ormas yang paling banyak di Indonesia Kalau nggak berani pasang badan buat negara ini Iya kan? Ini kan adu kuat bagaimana ormas di bawahnya ini berjaring gitu ya Sehingga muncul satu pertandingan ide dan gagasan Terutama intrik-intrik politik yang ada di dalamnya M. Lutfi masuk kembali ke Kementerian Perdagangan Ini bukan pertama kali nama M. Lutfi ke Kementerian Perdagangan ini Ini ada apa Presiden Jokowi? Mau bisa nggak kayak gini? Kemudian ada pendapat masyarakat Oh berarti Pak Jokowi sedang mengakui Apa namanya? Pemilihan SBY Apa menteri perdagangan yang dipilih SBY dulu ini berarti? Ini juga unik Mas Biasanya Amerika itu selalu ditarik ya Kalau ada setiap momen politik semacam ini Iya betul Tapi juga kenapa M. Lutfi Ada portfolio success story ketika Satu menjadi menteri perdagangan di era SBY Yang kedua sebagai kepala PKPM Itu adalah satu record yang saya kira bagus Untuk Kementerian Perdagangan Kenapa kemudian dipercaya kepada M. Lutfi Yang kedua Lutfi ini kan melengkapi geng HIPMI Yang ada Ada geng HIPMI juga ya Ada geng HIPMI di situ Ada Mas Bahlil Ada kemudian Menteri BMN Erick Thohir Ada Sandiaga Uno Betul Lagi mereka ini rata-rata lulus olah negeri Yang dinilai memiliki jejaring dan network Working yang cukup bagus Bisa saja Menteri Perdagangan ini Sebagai langkah persuasi pemerintah Untuk membuka jalur diplomasi dan perdagangan terhadap Amerika Yang selama lima tahun belakangan ini Relatively agak kurang baik ketimbang ke Cina Misalnya begitu Jadi itu yang kemudian saya tanggap Vision-nya adalah Bukan hanya perdagangan yang kemudian mengudara Di dunia yang lain Tapi bagi stimulus ekonomi ini terus berdenyut Maka diperkenalkan kepada orang yang berlatar belakang pengusaha HIPMI, lulus olah negeri dan punya jaringan internasional Makanya di awal saya bilang Kayaknya keinginannya cuma dua Ekonomi dan beresin soal radikalisme Oh itu secara kalau dikemasnya Secara ringkasnya ya Begitu ya Pendagangan tapi aspek ekonominya dikembangkan Kesehatan tapi aspek ekonominya juga dikembangkan Pariwisata dikembangkan ekonominya juga dikembangkan Ya karena para ekraf tadi disebut seperti itu Itu yang saya bilang Menteri yang diharapkan mampu menerjemahkan undang-undang kita kerja Yang beberapa bulan lalu sudah disahkan itu Nah sekarang saya ingin menyoroti nama Sandiaga Uno Saya enggak, enggak, apa namanya Kita enggak, 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 enggak melihat soal Apa, background ria terkait dengan ekonomi Menparekra, pariwisata dan ekonomi kreatif Tidak berlaku gantung Tapi masyarakat menyorotinya seperti ini Sekarang trennya lucu ya Jadi kalau dulu mantan menteri Mantan menterinya Pak Jokowi banyak yang jadi oposisi Walaupun enggak semua ya Mantan menterinya pada jadi oposisi Sekarang mantan oposisinya pada jadi menteri Lengkap banget ini Karena Sandiaga Uno ini melengkapi Nama Prabowo Subianto Yang artinya pesaingnya Jokowi Satu-satunya pesaingnya Jokowi Ma'ruf Amin Di 2019 sekarang jadi satu semua ini Malah ada yang apa namanya Sampai menambahkan begini Sementara pendukungnya Kok malah masuk penjara Mas Hadi Silahkan analisis Mas Hadi Bicara soal Sandiaga Uno Ini adalah satu komoditas politik paling panas ya Terkait dengan reshuffle kabinet kali ini Jadi bicara Sandi banyak wajah yang sebenarnya bisa dijelahkan Satu, maksudnya Sandi ini kan melengkapi islah yang sesungguhnya Antara cebuk dan kampret dalam satu kolam koalisi Maka muncul meme-meme dari sore kemarin Kalau berpimpi ya bermimpilah setinggi-tingginya Toh kalau nyangkut juga nyangkut di bintang-bintang yang indah Oh gitu ya Jadi presiden dan wakilnya Toh juga kalahnya jadi menteri dan menang Oh itu ya Itu satu wajah yang bisa dijelaskan Wajah lainnya adalah bicara tentang Sandi Adalah beyond capacity Beyond competency mas Tidak lagi bicara tentang kapasitas Dan kompetensi Sandi Orang tidak diperlukan Tapi sebelumnya adalah Kenapa Sandi mau Ini yang kemudian Seorang selalu menduga-duga Sebagai jalan panjang menuju 2024 Nah itu mau kesana nih arahnya tadi nih kita Tapi ingat Sandi Kalau perform kinerjanya Selama jadi menteri tidak maksimal Maka harus segera mengubur mimpi indah Untuk jadi presiden 2024 Karena tidak ada yang bisa diharapkan Ataupun show sudah dipersiapkan oleh pemerintah Tapi sebenarnya kalau Sandi bisa mencuri perhatian Dengan prestasi tentu saja Bukan hanya dengan gimmick Karena populer Karena hal-hal di luar pekerjaannya Saya kira ini agak sulit sebenarnya Bagi Sandi Apakah dia akan terus menjadi sosok yang penting Untuk berbicara Termasuk Risma Kalau melihat kecenderungannya Bisa seperti Jokowi mas 2024 ya Iya dari Solo ke Jakarta ke Istana Risma dari Surabaya ke Jakarta Bedanya enggak jadi gubernur Jadi bisa juga lompat ke Istana Dengan catatan Harus bisa bekerja dengan baik Cukupkah harus bekerja dengan baik Mas Hadi? Betul bekerja dengan baik Karena gimmick politiknya sudah dapat Setiap terkait hal dengan Risma Pasti menjadi perbincangan yang cukup luar biasa Dan yang penting adalah Risma ini kan dipersepsikan sebagai kepala daerah yang sukses Meski sebenarnya publik tidak pernah tahu Apa indikator kesuksesannya Yang kemiskinan jauh lebih baik Ketimbang wali kota sebelumnya Di bidang tangguran misalnya Di bidang pariwisata Ini kan tidak ada ukurannya Tiba-tiba Risma didombatkan sebagai pemimpin Yang katanya bisa bekerja dengan baik Atau main yang seling dibicarakan Sebagai potensi menuju 2024 Itu Mas Walaupun mungkin juga masih ada variable Restu partai ya Nah itu yang disebutkan Hukum besi oligarki partai politik Sandi dan Risma boleh populer Sandi dan Risma boleh bekerja dengan maksimal Dan menanjung puji di mana-mana Kalau restu kota umum Tidak diberikan kepada mereka Maka dua nama ini tinggal nama Tinggal nama saja Hukum besi oligarki partai politik itu Suka tidak Mas Adi Tadi kan sempat disinggung islah-islah Yang paripurna setelah Sandi ini Masuk ke kementerian ya Pak Prabowo Mantan pesaing Capres waktu itu ya Kemudian Sandiaga Uno Mantan Cawapres Semuanya jadi satu paket sekarang Dalam pemerintahan Tetapi kan ini secara politik Apakah ia sehat Kita sekali lagi tidak mau benar-benar salah Apakah secara politik yang Apa namanya Bagi demokrasi kita ini Pendukung dari Prabowo maupun Sandi apakah tidak Dikecewakan Misalnya seperti itu Lalu kemudian apakah secara politik ini sehat Lalu juga mungkin saya ingin tanya Bagaimana analisa Mas Adi melihat ketika Di periode kedua ini Seolah Bukankah Anda melihat seolah Pak Jokowi sekarang ini berusaha merangkul banyak orang Yang kalau dipikir-pikir seharusnya di periode kedua tidak perlu memikirkan itu Bukankah itu hanya perlu dilakukan di periode pertama Agar bisa melenggang dengan mudah di periode kedua Justru ada yang menilai juga Mungkin dari analisa saya sendiri juga melihat Jangan-jangan di periode satu nothing tulus Sebenarnya Pak Jokowi maksimal kerjanya Yang kedua ini justru kok seperti agak Ya ingin berusaha merangkul semua gitu Atau saya salah nih Mas Adi Ya tentu saja ini tidak sehat dalam demokrasi Hakikat politik, hakikat demokrasi, hakikat pemilu itu kompetisi Ada yang kalah, ada yang menang Yang menang jadi penguasa, jadi pemerintah Yang kalah jadi oposisi dengan segala kerendahan hati Ini beda ceritanya Yang kalah pun dirangkul dan bersedia menjadi bagian dari pemerintah Satu, pada level akademik Ini rumit, para ilmuwan ini merumuskan satu temuan konklusi ilmiahnya agak rumit Mas Karena nyaris tidak ada di dunia gitu ya Rival utama ini kemudian dirangkul menjadi menteri Jadi menang gitu ya, jadi pariwisata dan seterusnya Pemerintah itu, kalau begini ceritanya Seakan-akan pemilu ini hanya sebatas dagelan dong Nah itu, itu logika sederhananya ketika kita mau menilai itu kan Masyarakat menilai itu Ya dagelan lah, untuk apa? Waktu kampanye kemarin Bobo perang badar Bawa ayat-ayat kejalanan Berjilid-jilid Ujung-ujungnya berpongsi, jadi menteri Selesai Akhirnya, saya hanya ingin berpesan kepada semua orang Pendukung Jokowi dan Prabowo Politik itu nggak pakai perasaan Politik itu bukan jalan menuju surga Politik itu bukan soal kalah dan menang Politik itu, gimana jadi menteri? Udah itu aja Gimana jadi menteri? Kemarin, sorry, saya harus katakan Banyak pendukung Prabowo itu seakan-akan Kemenangan Prabowo semacam kemenangan perang badar Melawan kelompok orang yang dinilai kafir Sekarang kafir, mau Islam, mau murtad Satu tuh nyebur dalam satu kolam koalisi Kasian sama mereka itu yang selalu menjadi kayu bakar politik Setiap lima tahun sekali Ini pelajarannya perlu diambil ya Jangan mau larut menjadi kayu bakar politik Betul, sekarang kan akhirnya mereka ini ditinggalkan Bahkan dalam banyak hal disebut sebagai penunggang gelap Kasian sekali Dulu waktu Gerindra berkoalisi dengan Jokowi Awal-awal, kalaupun ada kegaduhan, protes Itu bukan kita kok, bukan pendukung Prabowo Tapi penumpang gelap yang dari dulu tidak pernah kita undang Kasian sekali Sekali cara berpolitik kita ini Militansi yang kemudian diabaikan Ada satu perjuangan yang memang konsis dari awal Memenangkan Prabowo itu ya ditinggalkan di tengah jalan Ya inilah realitas politik kita saat ini Sulit untuk cari teorinya Sulit untuk cari pembenarannya Seperti di negara-negara lain Dan yang paling penting Sepertinya muri itu perlu Untuk memberikan rekor pada pemilu Dan pemerintahan kita kali ini Kenapa begitu Mas Adi? Ya ini baru pertama dalam sejarah di Indonesia Lawan tanding Calon presiden dan wakilnya Jadi pembantunya gitu loh Mas Lawan tanding jadi teman sanding ya Kayaknya perlu ini Mas Ada rekor muri gitu Ini yang disebutkan katanya Rekonkiliasi Oh begitu toh rekonkiliasi Rekonkiliasi itu diterjemahkan sebagai menhan Dan saya menteri pariwisata Oke itu kan kita kalau melihat Sudut pandangnya dari Yang dari apa namanya Calon lawan tanding waktu itu masuk ke dalam Itu bisa menjadi pelajaran Bagi para pendukung-pendukungnya Tapi dari Apa namanya Pemerintahan Jokowi sendiri Dari sosok Pak Jokowi-nya sendiri Melakukan ini gitu loh Melakukan ini Apa kira-kira analisis Atau makna yang bisa dipelajari gitu Mas Adi? Padahal ini Saya masih berpikir begini Ini kan periode kedua Dan secara undang-undang dasar Tidak bisa lagi begitu untuk maju lagi kan Tentu saja Harusnya nothing tulus Fokus saja kerja Dipilihlah orang-orang yang menurut dia Adalah orang-orangnya Jokowi sendiri Orang-orangnya Presiden sendiri Misalnya begitu Karena toh Harus gak maju lagi gitu Saya menduga ada Keinginan menjaga stabilitas Dukungan politik ya Yang diinginkan oleh Jokowi Di periode kedua Agak sedikit trauma Di periode pertama Karena di Senayan itu Menjadi Presiden minoriti Presiden pilihan langsung Tapi minoritas di parlement yang membuat Hampir kurang lebih dua tahun lamanya Di periode pertama Jokowi itu kan gak berkutik Melawan manuver Padlison Melawan manuver Hari Hamzat Ya banyak kerjakan politik yang Kemudian terdegal gara-gara itu Nah saya juga di periode kedua Ingin mengaktiflasi berbagai Resource politik yang Ini bisa seminimal mungkin Tidak menimbulkan gejola apapun Maka disitu kemudian Muncullah Gerindra sebagai jawaban Atas namanya rekomendasi Dan sebenarnya Untuk menstabilkan dukungan di parlement Yang kedua mas Ada cacat bawaan politik Di periode kedua pemerintahan Presiden itu ya Yaitu munculnya Konflik internal artar partai koalisi Partai-partai ini biasanya Kalau sudah masuk tahun kedua Dan tahun ketiga Saling bersaing Saling sikut Yang ini secara langsung Berdampak terhadap dukungan Terhadap presiden Yang pada akhirnya Ini potensial akan melahirkan Oposisi dari dalam Ketimbang misalnya Jokowi Menggantungkan kepada Begitu banyak partai politik Yang saat ini belum tentu Apakah sampai 4 tahun Terus mendukung Mending menggandeng kawan Yang di lawan ini Sebagai ban serep Untuk mengamankan dukungan Dan stabilitas politik Gitu mas Saya menduga Masuk tahun kedua Dan ketiga Cakar-cakaran Antar parpol Di internal koalisi Tidak bisa dihindarkan Tentu menuju Jalan panjang di 2024 Biasanya itu yang ada Ya Ini seolah akan menjadi Rumus terus menerus Rumus politik kita Terus menerus Kayaknya Mas Hadi Seperti ini Ya betul Karena kan ada Kejendungan partai Kalau sudah masuk Periode kedua Dia akan jauh Lebih memikir Bahkan bagaimana Kepentingan politik Masa yang akan datang Ketimpang menjaga dukungan politiknya Dengan yang sudah ada Orang sudah berharap Jokowi sudah tidak bisa Diharapkan lagi Di 2024 Saatnya Membangun batu batah Kekuatan politik Sekalipun Harus bertanding Dengan teman koalisi Yang sebenarnya Sudah sejak lama Dibangun Nah dikitulah masuk Kenapa gerinda Ada di dalamnya Namanya Satu kekuatan politik Yang relatif papan atas Penting Untuk dibutuhkan Sebagai backup Jika ada potensi Oposisi yang muncul Dari dalam Oke Baik Nah ini mungkin terakhir Mas Sambil Mas Hadi Mungkin saya menyumbulkan Oke Ini memang Prerogatif Presiden Tetapi tentu Pertanggungjawabannya Masyarakat Ini adalah Membantu Presiden Nggak bisa loh Terus Nyala-nyalain pembantu, masa salah pembantu juraganya kapan salahnya, kan begitu akhirnya tanggung jawabnya siapa, kan ini pembantu yang memilih pembantu juga dia sendiri bisa hanya sekedar marah-marah kepada pembantunya dalam hal ini, tanda kutip begitu ya ke depan seperti apa mas, kira-kira ini bisa diharapkan oleh masyarakat, kalau misalnya ternyata ada portofilio 4 kementerian yang tidak 4 kementerian yang harus menjadi sorotan hanya 1 ya, yang kemudian yang diganti ya, kalau saya sih berpikir simple-simple aja mas seperti pikirannya seorang presiden presiden harus mampu menunjukkan kepada publik sebagai pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun Jokowi harus tunjukkan kepada publik di periode kedua ini memimpin tanpa beban, kalau ada menteri yang tidak bisa bekerja maksimal, sudah diberikan kesempatan berulang kali ganti pecat dan resapel, toh begitu banyak anak bangsa yang, saya kira siap untuk membantu presiden akselerasi semua kebijakan nawacita jilid kedua di periode kedua ini kan itu saja yang sebenarnya ya betul ada kesan terlihat bahwa presiden ini masih berkompromi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada saya kira di periode kedua ini sudah tidak ada hutang budi lagi yang harus dipilih oleh presiden sebagai wujud legasi yang kemudian bisa ditinggalkan yang baik ya di periode kedua itu nah itu saja mas tapi kalau dikaitkan kemudian anaknya sekarang menjadi wali kota penantunya itu bisa menjadi apa namanya bisa gak dikaitkan ke sana mas supaya aman ke depannya agak panjang dan menurut saya agak sedikit jauh ya jauh ya oke kalau ada kaderisan oleh presiden saya kira ya sudah betul misalnya menjadikan anaknya kemudian menantunya sebagai wali kota ini proses regenerasi tentu saja saya kira tidak ada soal tapi di periode kedua sekali lagi yang diinginkan oleh publik adalah Jokowi yang tampil sebagai presiden pilihan rakyat bukan presiden yang takut oleh kepentingan politik tertentu saat ini walaupun mempertimbangkan stabilitas politik dukungan di parlemen ya betul Jokowi sudah tidak zamannya lagi berpikir sebagai petugas partai Jokowi adalah presiden pilihan rakyat ingat Jokowi itu adalah didukung rakyat Indonesia bukan kelintir kelompok politik tertentu yang saat ini sepertinya cukup masih kuat di sekitaran Pak Jokowi itu yang diharapkan apakah Jokowi lebih memperhatikan suara publik atau kepentingan suara oligarki kelompok tertentu ya hanya Jokowi yang bisa mengatikan ini semua ke depan ya semoga tentu saja sesuai yang diharapkan tadi ya Mas Adi Prayitno terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya ulasannya di newsmakermedcom.id Mas Adi Prayitno analis politik UIN Sarif Hidayatullah sekaligus direktur eksekutif parameter politik Indonesia atau PPI Mas Adi salam sehat selalu terima kasih Mas Adi Assalamualaikum itulah newsmakermedcom.id kali ini terima kasih Anda sudah menyaksikan terus nonton newsmaker setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Indra Walanda sampai jumpa selamat menikmati